Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan melakukan EQing di OBS ya, tetapi dengan metode yang berbeda dari metode sebelumnya ya, metode alternatif Oke, sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita mengenal microphone yang kita gunakan ya, kalau disini gue mau gunakan Zoom H1 ya Kalau Zoom H1 udah jelas dong, tipenya kondenser ya, dan ini bisa diatur dia punya input dan gain ya, sorry gain dan volume bisa diatur ya Kalau gainnya itu di bagian input, disini gue setting di angka 30 ya, kemudian volumenya gue setting di angka 60 Kemudian salah satunya ketika kalian ingin mendapatkan kualitas suara yang baik ya, yang oke, tentu saja menggunakan pop filter ya Tetapi penggunaan pop filter sendiri di kalangan audio engineer itu bisa dibilang banyak perdebatan ya, karena pop filter sendiri itu memang rada merubah karakter suara ya Karena fungsinya kan menyaring ya, pop filter ini itu fungsinya menyaring suara plosif ya, jadi huruf-huruf yang bakal mengeluarkan suara Ataupun udara berlebih yang membuat suaranya meledak-ledak ya, makanya namanya pop, pop filter, oke Plosif itu apa? Huruf B, huruf D, huruf P, kayak gitu, jadi kan misalkan gue bilang Nah, jadi dia menyaring suara itu supaya nggak dub-dub-dub-dub, nggak berubuk-berubuk suaranya Itu adalah salah satu fungsi dari pop filter yang gue pakai, ini pop filternya double ya, udah disini, disini gitu ya Jadi kalau misalkan suaranya gue tiup nih, ya, kalian nggak mendengarkan suara brrr gitu, suara angin gitu, nggak ada gitu Ya kan, kalian nggak dengar suara angin Kalau misalkan ini mic-nya telanjangan, itu pasti suaranya brrr, kayak gitu ya Gunakan pop filter, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan karakter suara yang kalian cari ya Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan OBS ya, di bagian mic dan aux ya, kita masuk ke advanced audio properties Seperti biasa, kita lakukan monitor audionya menggunakan monitor only, mute output ya Jadi suaranya itu nggak double, tetapi gue bisa mendengarkan suara gue secara real-time di headphone, oke Kemudian kita masuk ke filters ya, tetapi sebelum mulai, sebelum mulai ya Kalian bisa mendownload dulu plugin dari Reaper ya, reaper.fm ya Ini adalah perusahaan DAO ya, yang memang software-nya itu diarahkan, ditujukan untuk penggunaan radio ya, untuk broadcasting ya Jadi kalau misalkan suara kalian pengen arahnya ke arah broadcast radio, gimana dong ya Salah satunya gunakan plugin dari reaper.fm ya Nanti link-nya gue akan kasih di deskripsi di bawah Apakah ini gratis? Gratis ya, tidak usah bayar ya Kalau software Reaper-nya sih bayar, kalau plugin-nya gratis ya Jadi kita download plugin-nya aja ya, VST-nya, tentu saja kalian harus mendownload sesuai dengan sistem kalian Kalau misalkan kalian menggunakan 32-bit, ya download 32-bit ya Karena foldernya nanti beda ya, karena disini gue menggunakan OBS-nya 64-bit dan sistem gue 64-bit, gue menggunakan 64-bit ya BTW, plugin reaper ini hanya 3 MB, kalau nggak salah ya Kecil banget dan itu sudah mendapatkan semua, sudah dapat kompresor, EQ-ing, dan lain-lain sebagainya ya Yang bisa kalian gunakan di OBS ataupun keperluan broadcast lainnya ya All-in-one, 3 MB, sudah cakep dan gratis Dan kentang friendly ya Oke, kita masuk ke filters ya Seperti biasa ya, kalian lihat disini ada noise, EQ, dan compress ya Tentu saja ini setiap orang itu berbeda ya Ada beberapa orang lebih suka nge-compress dulu baru EQ Tapi kalau gue pribadi, itu biasanya melakukan EQ-ing dulu baru compression Tetapi ada juga beberapa pendapat ya itu tergantung yang dikejar seperti apa kayak gitu Karena perbedaan dari urutan EQ dan compress ini mempengaruhi karakter ya Cek 1, 2, cek 1, 2, kalau misalkan gue turunin Ini kalau misalkan EQ-nya gue naikin, cek 1, 2, cek 1, 2 Nah itu beda gitu loh suaranya, beda ya Nah disini gue contohin dengan urutan seperti ini ya Gue ulangi dulu dari pertama ya Yang pertama kalian lakukan adalah membersihkan noise ya Kita dengarkan noise-nya 55 ya Kemudian kita tambahkan efek noise suppression ya Dia suppress noise fungsinya ya Kemudian kita atur levelnya Kalau ini tanpa ya Kita atur dia sampai bersih tapi karakter suaranya itu nggak terlalu berbeda gitu ya Nah di case gue ini hanya membutuhkan minus 15 decibel aja ya Disini kan ada kain-kain di belakang ini juga untuk menghalangi gemak gitu ya Kemudian disini juga cukup ya cukup sunyi gitu Jadi agak aman ya Dengan minus 15 decibel itu sudah cukup ya Kemudian efek selanjutnya kita tambahkan VST ya VST 2 Kita kasih nama EQ ya Mau nggak dikasih nama juga nggak apa-apa ya Kita masukin EQ Ria EQ stand alone Oke Kemudian kita open pluginnya Nah Kalau kalian masih bingung dengan EQing ya Ini gennya gue naikin dulu ya Supaya kalian jelas mendengarkan suaranya ya Cek cek 1, 2, 3 Kalau kalian bingung dengan EQing kalian bisa pelajari ya Di vocal EQ cheat sheet dari Cymetics ya Linknya nanti akan gue kasih di deskripsi di bawah ya Nanti misalkan kita akan berpatokan pada ini ya Kita lihat disini ada frekuensi yang tidak biasanya ditemukan di vocal ya Misalkan suara-suara static noise ataupun dari gangguan frekuensi sinyal ya Kita turunin ya Kita high pass di 100 ke bawah Oke Kita high pass di 100 Hz ke bawah Type-nya kita pilih high pass ya Seperti ini Setelah kita high pass ya Tentu saja kita bisa naikin frekuensi tertentu Atau ngurangin frekuensi tertentu Oke Nah biasanya gue disini ada di 400 Hz ya 400 Hz itu gue naikin Ini buat karakter suara gue BTW ya Tentu saja ketika kita EQing ya Setiap orang itu beda ya Treatment-nya beda Kalau gue disini yang gue incer di 400 Hz Kita show taps ya Dia di 0 dB di 400 Hz-nya ya Jadi kalau misalkan gue bilang Hello everybody and welcome back again Jadi masih di antara ini di 400 Hz-nya oke Kemudian di nomor 3 ya Ini di seceng ya Kalau 1000 itu di boxy dan hollow ya Kalau misalkan gue naikin suaranya lebih boxy Kalau gue turunin suaranya kopong Nah tapi gue pengen suaranya ini agak bright ya Jadi karena kemarin MSR bilang ya Dia tuh kalau misalkan terlalu lama durasinya Dengerin suara orang yang terlalu ngebass ya Dia bisa pusing Nah untuk ngurangin efeknya itu juga gue bisa Bikin karakter suaranya lebih bright ya Misalkan ini gue bikin hollow sedikit ya Minus 3 dB Kemudian bandwidthnya gue turunin ke 1,5 ya Kemudian kita bikin suaranya lebih bright dong ya Di goceng Kita tambahin 6 dB ya Jadi karakter suara gue tuh lebih bright gitu Tapi kalau misalkan di goceng ke atas itu bisa lebih lagi Nanti suaranya brittle ya Tajem banget Nah tentu saja ketika suara kita menjadi tajem ya Apalagi suara cewek ya Tentu saja itu bisa agak nusuk gitu loh Dan kemudian suara S itu biasanya bakal nusuk banget Nah gimana dong caranya supaya gak nusuk suara S nya ya Kita lakukan de-esser ya Di frekuensi berapa Kita lihat dulu Showtaps Ya kita bilang S S S Ya 10K ya Kita masukin frekuensi 10.000 Ya di D kuncinya ya Kemudian kita de-ess dia Oktavnya 1 Kemudian kita de-ess Nya gak terlalu dalam sih Minus 6 gitu mungkin S S Hello everybody and welcome Cek sound, cek sound, cek Satu, dua, cek Oke Misalkan nomor 4 gue pengen tambahin dikit Ya gak apa-apa sih kali ya Cek sound, cek sound, cek sound Cek, cek, cek Satu, dua, tiga Cek Hello everybody and welcome Oke Seperti itu ya EQing kita sudah selesai Kemudian kita masukin kompresor ya Masuk kompresor Oke Karena ini di kompres Maka volume kita pasti akan turun lagi ya Kalau pengen arahnya ke broadcaster Itu biasanya dia menggunakan hard limit ya 20 banding 1 Jadi suaranya itu dia cenderung rata ya Gak terlalu dynamic gitu ya Kemudian attacknya gue turunin ya Thresholdnya misalkan gue biarin di 18 ya Karena disini nih Minus 18 kan disini nih Yaudah biarin Kemudian gainnya gue atur lagi ya Tapi jangan sampai clipping gitu ya Hello everybody and welcome back again Tambahin dikit Hello everybody and welcome back again with me Ya Oke seperti itulah cara setting microphone Versi OBS Versi alternatif Cara gue ya Kita sudah menggunakan plugin yang berbeda ya Tidak menggunakan blue cat Kita menggunakan re-eq Dari reaper.fm ya Kemudian tidak menggunakan gate kali ini ya Cukup dengan noise suppression aja Dan noise-nya juga kita potong menggunakan EQ Seperti itu Jadi Semakin sedikit efek yang kita gunakan di OBS Tentunya semakin baik dong ya Jadi pemuresesannya itu tidak terlalu banyak ya Jadi suaranya itu Gak terlalu kerasa delay-nya Ini kan kelihatan delay nih Tuh kan ada delay-nya gitu loh Semakin banyak efek itu biasanya akan Semakin banyak delay-nya Jadi Minimalisir menggunakan efek ya Tetapi kita bisa mengejar Karakter suara yang Baik Ataupun yang paling tidak enak Didengar versi selera masing-masing Oke Sekian dulu dari gue Kalau tips Semoga bermanfaat Kalau kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Dan Terus berkarya Sub indo by broth3rmax